Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas gaming teman-teman di video ini kita main bus simulator ID lagi dan yang kalian lihat sendiri sini kita pakai bus dari dunia loko dulu coi nah kita mau seru-seruan di video ini coi kita mau menuju ke Banten ngantar penumpang pakai bus ini coi jadi ya dunia loko ini biar adalah fungsi busnya kita mau ke Banten dulu coi tapi ya udah kita sambil jalan subscribe dulu coi karena subscribe gratis tanpa biasanya sekali main konvoi lo gila keren lo ini yang kita dunia loko yang dia yang standarnya coi tapi ya gitu coi sebelum lanjut buat kalian yang belum subscribe dulu coi karena subscribe gratis tanpa biasanya sekali main kalau udah makasih banyak kalian batu temesin 300.000 subscriber di tahun ini coi itu kita jemput penumpang dulu baru kita otw ke Banten gitu ini pelabuhan ya ini pelabuhan ini agak sulit banget loh tuh kan macet gua nggak tahu nih pelabuhan nih memang sering macet wah bisa-bisanya loh ada truk buling disini kok bisa wah parah sih truk buling dong oke kita coba jalan dulu kita cari amannya tuh lokasi ini nih wd nah disini kita ambil ke ke kiri sikit tuh pelabuhan Merak gitu kita keluar dari pelabuhan dulu coi video nih sebelum itu subscribe dulu coi kalau udah subscribe makasih banyak nih kita mau antar ke Banten nih tapi kita disuruh jemput penumpangnya dulu aku kurang tahu lokasi penumpangnya di daerah mana dan ini ya wah gila sih sekalian kita explore pelabuhan Merak coi gue baru ini juga explore pelabuhan Merak di busit versi 3.7 coi karena kalau di video sebelumnya itu pelabuhan Meraknya itu kecil coi kayak tiba-tiba langsung loading map gitu loh kalau yang disini tuh lebih keren banget itu grafiknya joss banget sih pastinya wow keren loh coi grafik ininya juga tebing-tebing di depan itu menggoda banget gue pernah sih ke pelabuhan Merak cuman pas lokasinya pondak posisinya malemari gitu jadi nggak terlalu kelihatan gitu dan ini lebih jelas lagi tuh jadi kurang tahu ini beneran mirip real atau enggak untuk map pelabuhan Merak ini sendiri coi tapi yang jelas juga suka banget nih tapi itu kalau kalian mau mode bus yang kita gunain pakai livery dunia loko bisa coi langsung aja download linknya di deskripsi video coi tuh gila keren parah loh ternyata pelabuhan Merak nih busit nih keren banget coi tuh wow WD baru tahu coi tuh naik turun naik turun gitu coi tuh uh gila keren parah nah wih ngetrift dong gua malesnya pakai bus yang double deck double tronton yang tronton kayak gini kayak gini coi dia tuh selalu ngedrift gitu loh makanya agak nggak enak coi tapi ya udah nggak apa-apa kita coba gaskan pelan-pelan hmm kita jemput penumpangnya itu di sini di pulau Merak ini kayak semacam perumahan atau ya lumahan sih lebih tepatnya WD rame banget yang naik kita skip aja langsung dan kita langsung jalan menuju lokasinya coi bingung coi ini mau dipasangin kamera dashboard nggak nampak gitu kamera dari luar ya namanya ngemudi bus kurang seru gitu loh Oke kita coba jalan dulu WD nah kita kita nggak usah terlalu kenceng saya karena ini ya kontrolernya kurang enak coi karena ya mungkin basicnya bus kayak gini kurang seru coi tuh enak banget untuk mapnya ini bener-bener josh gandos coi nah kita coba testing dulu kita menuju ke Banten coi jadi jujur gua baru pertama juga ini on the way ke Banten di map buset ini coi karena sebelumnya gue belum pernah on the way ke Banten juga coi nah sini coba kita mempelan-pelan video oke kita jalankan tipis-tipis nah keren sih menurut kalian gimana sih untuk map ini gua suka sih map ini di sini agak ribet nih jalanannya karena ada kereta nah petanya nggak tahu nih dari arah mana nih coba tungguin dulu gua mau lihat sih Oh dari arah sana gua ngambil foto coi ngambil foto tunggu-tunggu weps mana nih Aduh kelewatan dong apa-apa ini abadikan momen di pelabuhan Merak gitu loh gue bingung nih ini pelabuhan Meraknya kita enaknya langsung kemana nih kalau langsung ke kiri sebenarnya enak cuman kayak kita nekat langsung ke kiri aja coy mumpung nggak ada kereta walaupun ada kereta nanti iya kita sesuaikan aja lah semoga bisa coi wups Oh beda arah coy beda arah men jangan-jangan kita seharusnya nggak kesini terus ini juga mentok ternyata Aduh ada kereta lagi nih dan jadi coy tete ya Wah gila ini nggak bisa nggak bisa ambil jalan bikin tikus ya ternyata siap-siap kita kena hantam kereta nih Hai om pelang pintu udah mulai ditutup kah belum saya masih aman ya masih aman jadi memang rotasi keretanya ini agak lama cahitnya kita coba lagi ikuti dulu pemainannya Wow ini enggak enggak bisa muter coy memang harus ngikutin lah sumpah ini ini mapnya agak susah coy ternyata mapnya mendengar kayak di kota asli gitu gue jurni kurang terlalu ngerti lah perputaran-putaran map-map di kota ini naik turunnya kayak mana gitu loh semoga kita bisa muter disini nih Oke bisa berarti cek langsung putarkan disini aja lah jauh banget muter ke sana coy Oke kita muter sini kita naik Wah langsung naik lu keren banget ini map sumpah ini keren udah nanti kalian wajiblah cobain map nah Labuan Merak ini karena ini kan udah map remake gitu jadi sayang banget ya kalian cobain coy Oke masih kuat waduh enggak kuat ya Hai tegas woi enggak kuat men suit gimana coi kalau enggak kuat kayak gini oke kita skip dulu coi enggak tahu nih nah kita udah berhasil lewat dan ya ini kita masih di pelabuhan Merak ini udah mau menuju loading mapnya coy semoga kita aman aja dan bisa sampai ke daerah Banten ini dengan selamat Cek karena ini lumayan jauh ternyata pelabuhan Meraknya Cek gua baru tahu loh ternyata Merak ini di busit ini yang sekarang lebar banget Cek yang dulu itu ya di Meraknya itu kecil banget kalau yang ini besar parah coi jadi lebih enak kalau kalian mau explore pelabuhan Meraknya Cek nah memang seruannya Cek kita coba loading kita tungguin mantap nih coba sabar ya coi kita tunggu dulu nah jadi serang Oh serang dulu coy baru Banten Oke kita kan mau ke Banten nya nih apa serang ini ya budo Banten ya enggak tahu sih serang Banten mungkin sama atau mungkin juga enggak Oke Oh ternyata sama coy tuh wih di serang coy serang Banten buat kalian anak-anak serang apa kabar sabar kenal coy semuanya semoga nanti kita ada kesempatan di lain waktu kita bisa ketemu gitu kan karena gue sering juga nih ngetrip ngetrip gitu siapa tahu nanti bisa seru-seruan bareng kalau kos gua main keserang gua bakal infoin gitu loh nah kita bakal ngantar wisatawan ini ke masjid gitu nah spesialnya dari map serang ini apa coy coba kita lihat ya ini serang Banten nih oke kita explore gue baru pertama juga sih explore map serang di busit versi 3.7.1 ini coy nah wih deo lebar banget ini sumpah kayak lebih adem lagi tuh di serang itu uniknya itu lampu-lampu jalannya tuh lampu jalannya unik coy beda dari kota-kota lain yang ada di Indonesia tuh dia ini kayak kayak apa ya keren lah gitu pokoknya nggak suka lah model-modelan yang unik-unik khas-khas Indonesia banget gitu loh yang memang ngebedain dia dari kota-kota lainnya gitu kayak kita pepet coy semoga nggak ada penyempitan jalan oke kita di pepet balik juga coy parah ya traffic busit nih kalau di pepet dia nggak mau kalah coy oke kita gaskan lagi widih widih pelan coy wow lokasi mapnya itu dimana ya di belakang di belakang sini nih tuh nah kita udah mau sampai di lokasi pengantaran kita coy tuh kita disuruh belok kiri gue penasaran sih Masjid Agungnya ini kayak mana wih deo selebel udah jalan coy wih dia udah mau sampai di depan itu katanya kayaknya tuh coba kita lihat Masjid Masjid besar gitu biasanya langsung kelihatan sih oh belum ya masih belok lagi kah masih belok lagi ternyata kita tungguin dulu mantep banget coy nah lokasinya tuh lumayan jauh coy ternyata kirain deket gitu wih deo nah ini disini lampu merah pula gitu loh males banget lo sumpah nungguin lampu merah di game ini kalau dunia nyata gue masih bisa ya mau lah nungguin itu kalau di game juga sampai nungguin lampu merah itu rasanya kayak apa ya males lah gitu nah oke semua udah aman udah kembali jalan kita belok kiri coy oke oke semoga dikasih jalan aman ya os ngedrift susah banget coi ngebawa bus-bus kayak gini nih ngedrift coalnya coi kalau dia nggak ngedrift sih gua suka-suka aja coi enak gitu wih deo serang ini ternyata banyak apa ya sawah-sawah lah masih antong nah disini kita coba belok kiri wih keren ya banten nih dia ada sungai gitu yang disampingnya sungai dan ya keren nah gitu tuh gue baru pertama sih ke serang ini wow keren eh os bus kita guling coy ngeri 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 nah lokasinya itu di deket sini coy wuh masjidnya gede coy ternyata tuh pantes jadi tempat wisata gitu ternyata masjidnya memang ini salah satu icon di serang banten juga sini wow keren tuh kita nganternya tuh sampai sini coy tuh jadi si bus dunia loko nih ya ada juga kerjanya bus dunia loko ini coy nah jadi men ya beginilah gameplay kita sampai kita nganter di masjid di serang ini coy nanti buat kalian yang penasaran sama gimana di serang ini coy kalian komen aja coy yang jelas dia keren parah sih map serang ini tuh jadi jangan lupa kalian like video ini dan share teman-teman kalian makasih semua yang nonton apa abis dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya